Aksi pencuran uang kota amal terekam CCTV di Masjid Al Mujahidin, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Pencuri tersebut membuka paksa kota amal dengan palu dan obeng. Pelaku pencurian kini telah diamankan di Polres Magetan. Inilah rekaman CCTV pencurian uang kotak amal yang terjadi di Masjid Jami Al Mujahidin, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo, Magetan, pada Senin Dinihari 21 Oktober 2024. Aksi yang terekam CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria yang berusaha membuka dengan merusak kotak amal dengan palu. Pelaku pencurian usai berhasil membuka langsung merogok uang yang berada di dalam kotak amal tersebut. Setelah memastikan situasi aman, langsung keluar untuk meninggalkan masjid. Menurut Kusni, Jamaah Masjid Al Mujahidin mengatakan saat itu ia akan menunaikan sholat di masjid tersebut. Kemudian mengetahui kotak amal telah terbuka dan kemudian melaporkan ke takmir masjid. Di masjid tersebut memang sering terjadi kasus pencurian uang kotak amal masjid yang akhirnya dipasang CCTV untuk mengawasi kondisi masjid saat kosong. Terima wadhan ada orang lahir yang ada, akhirnya saya keluar. Akhirnya setelah saya keluar dari Serambi, masuk lagi melihat lho kotak amal kok rusak. Akhirnya saya nunggu teman yang ada, dan itu baru saya suruh melihat. Dua-duanya dirusak? Iya, dua-duanya dirusak semua. Bagian apanya Pak, dirusak? Anung Atap. Sementara itu, Kapolsek Plausan AKP Joko Yuhono mengatakan, usai menerima laporan, petugas langsung bergerak dan berhasil mengamankan pelaku di sebuah warung di wilayah desa Sidorejo. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku bernama NC 22 tahun, warga kecamatan Ngadi Rojo, Pacitan, yang selalu bepergian menggunakan sepeda angin. Ada pelaku yang melakukan pencurian uang kotak amal dengan cara merusak kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng dan juga palu. Dari hasil CCTV itu, akhirnya kami kembangkan. Kami mendapati ciri-ciri pelaku tersebut, sehingga kami merantahkan kepada anggota untuk mencarinya di sekitar. Dan Alhamdulillah, atas pendunjuk dari CCTV dan juga informasi dari warga, kami yang punya tempat melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Pelaku pencurian kini telah diamankan di Pores Magetan. Tersangka dijerat pasal 363, subsidir 362 tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.